Selanjutnya kepada calon gubernur nomor urut 2, kami akan putarkan video pertanyaan masyarakat, mohon disimak karena tidak akan diulangi. Dan berikut ini videonya. Kalau Bapak terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk percepatan pembangunan di Papua Pegunungan sebagai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah Papua Pegunungan? Baik, calon gubernur nomor urut 2 silahkan menjawab waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Kalau percepatan infrastruktur, maka dalam 2 tahun ke pemimpinan kami, kami akan bangun seluruh isolasi wilayah Yaukimo dan dari jalan dari Kurima ke Ngalik dan dari Yalimo Walarek dan dari Angruk dan turun ke Ketemban. Ke Pegunungan Pimpinan kami akan segera menghubungkan dengan Ofendigul dalam 2 tahun. Sesudah itu, kalau hal-hal yang lain, dalam pembangunan yang lain, kita perlu sinergisasi tadi. Sinergisasi anggaran. Hari ini pemerintah pusat menekalkan provinsi ini sebagai strategi percepatan tapi anggarannya hanya baru 2 triliun. Tidak masuk akal. Oleh sebab itu, kita akan sinergisasi dengan pemerintah pusat. Cara-cara yang lain, ya kita tahu semua. Kalau baru jadi gubernur, kita bisa pinjam uang untuk bangun infrastruktur dan juga kerjasama dengan pihak investor. Itu bagian infrastruktur. Semua pembangunan yang lain, kami akan percepat dengan memang bahasanya percepatan pembangunan Provinsi Papua Pegunungan. Selanjutnya juga, hal-hal penting di sini adalah KP Mimpinan. Sehingga KP Mimpinan yang pisioner, kreatif, cerdas, memang akan mempercepat itu semua yang mimpi itu. Oleh sebab itu, pastikan bahwa kami berduanya akan lakukan yang kami bicara. Sekian dan terima kasih. Masih ada waktu? Sudah cukup Bapak? Sudah cukup? Baik. Para pendukung silakan memberikan tepuk tangan untuk seluruh calon gubernur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.